Intro Dalam era yang terus berkembang dengan dinamika ekonomi yang berubah-ubah Persoalan pengangguran menjadi salah satu isu krusial yang mempengaruhi masyarakat dan negara-negara di seluruh dunia Dari perubahan teknologi hingga dampak pandemi global tingkat pengangguran mencerminkan lanskap sosial dan ekonomi yang kompleks di seluruh dunia sehingga implansi terus terjadi Mari kita telusuri lebih jauh dan mengeksplorasi situasi di enam negara yang dihadapkan pada tentangan pengangguran yang paling mendalam Mau tahu kelanjutannya? Simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal faham Halo Santai Mania dimanapun berada ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat Lagi santai? Santai aja Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk anda Hanya di channel ini kami mengajak anda untuk mengelilingi dunia Hanya dengan sentuhan jari Tidak lupa selalu kami ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton Hanyalah sekedar pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan Negara yang kita kunjungi kali ini adalah 6 negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di dunia Siapkan kopi dan bersandarlah Inilah Sisi Gelap Dunia bersama 6 negara dengan pengangguran tertinggi di dunia Menurut tim Sisi Gelap Dunia Yang pertama Negara Afganistan Afganistan adalah salah satu negara dengan tingkat pengangguran yang tinggi Akibat dari konflik bersenjata yang berlarut-larut Dan stabilitas politik Pengangguran di negara ini terutama mengenai kaum muda Dengan kurangnya peluang pekerjaan formal Dan terbatasnya akses terhadap pendidikan berkualitas Konflik juga telah mengganggu ekonomi dan investasi Menyebabkan sulitnya menciptakan lapangan kerja baru Yang kedua Negara Yaman Konflik yang sedang berlangsung di Yaman telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang serius Termasuk tingkat pengangguran yang sangat tinggi Pengangguran dan kemiskinan telah menjadi masalah koronis di negara ini Dengan banyak orang yang kehilangan pekerjaan mereka Akibat perang dan ketidakstabilan politik Ini telah menciptakan tekanan ekonomi yang berkelanjutan Menghambat pertumbuhan ekonomi Dan pembentukan lapangan kerja baru di negara ini Yang ketiga Negara Sudan Setelah memperoleh kemerdekaannya pada tahun 2011 Sudan Selatan menghadapi tendangan besar dalam membangun struktur ekonomi dan sosial yang stabil Konflik bersenjata dan kurangnya infrastruktur telah menghambat perkembangan ekonomi Dan menciptakan lapangan kerja baru Panyak warga Sudan Selatan terpaksa hidup dalam kondisi kemiskinan dan ketidakpastian Yang keempat Negara Suria Konflik bersenjata yang berkepanjangan di Suria telah menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur ekonomi dan sosial Mengakibatkan tingkat pengangguran yang tinggi Banyak perusahaan telah gulung tikar Dan banyak warga Suria telah kehilangan pekerjaan mereka Atau terpaksa meninggalkan negara mereka Rekonstruksi dan pemulihan ekonomi menjadi sulit karena situasi politik yang rumit dan masih adanya konflik Yang terus terjadi Yang kelima negara Afrika Selatan Meskipun memiliki ekonomi yang lebih maju daripada negara-negara sebelumnya dalam daftar ini Afrika Selatan juga menghadapi tantangan pengangguran yang sangat serius Faktor-faktor seperti tingginya tingkat ketidaksetaraan sosial dan ekonomi Serta pertumbuhan ekonomi yang lambat Telah berkontribusi pada tingginya tingkat pengangguran di negara ini Kesenjangan antara pekerjaan yang tersedia dan keterampilan yang dimiliki oleh populasi Juga dapat menjadi hambatan bagi penciptaan lapangan kerja yang produktif Yang keenam pengangguran di India Pengangguran di India adalah masalah serius yang telah menjadi fokus perhatian selama beberapa tahun terakhir Dengan populasi yang sangat besar dan laju pertumbuhan ekonomi yang bervariasi India menghadapi tantangan kompleks dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai untuk seluruh populasi warganya Tingkat pengangguran yang tinggi terutama di kalangan pemuda Mencerminkan kesenjangan antara permintaan dan pasokan pekerjaan Serta ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja Pemerintah India berusaha untuk mengatasi masalah ini melalui berbagai inisiatif Termasuk promosi sektor swasta, pelatihan keterampilan dan program pembangunan pedesaan Untuk menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas Namun tantangan pengangguran tetap menjadi isu yang memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi inklusif dan kesempatan kerja yang lebih baik bagi seluruh warga negaranya Tim Sisi Gelap Dunia menyimpulkan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi Memiliki dampak serius terhadap perkembangan sosial dan ekonomi suatu negara di dunia Pengangguran dapat menyebabkan kemiskinan, ketidakstabilan sosial Dan kurangnya akses terhadap sumber daya penting seperti pendidikan dan layanan kesehatan Untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta Untuk menciptakan kebijakan dan program yang merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru Selanjutnya simpulkan sendiri apa kesimpulannya menurut Anda Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa like subscribe channel ini Agar kita dapat menghadang dunia hanya dengan sentuhan jari Silakan request negara mana yang akan kita bahas untuk video selanjutnya Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu Bye Bye